Intro Halo selamat pagi Sobat Berkawan Kembali lagi dalam acara Tech Talk Berka Podcast Hari ini bersama saya Novianti Halim Dan kita akan ngebahas tentang sesuatu yang sangat menarik ya Di era millennial seperti sekarang ini gitu Dan tentunya topik yang akan kita bahas tentang IoT dan AI Jadi apa sih tentang IoT dan AI Kali ini saya akan ngebawa salah satu narasumber yang paling keren di bidangnya ya Tentunya dengan Mas Tri Selamat kenal Mas Tri Selamat kenal Oke Mas Tri sekarang kan lagi booming nih tentang IoT, AI di berbagai bidang perusahaan ya Khususnya kita kan, khususnya aku, aku sebagai sales FSI ya Tentang keuangan Mungkin boleh gak sih kasih perkenalan dulu nih tentang IoT itu sendiri Seperti apa definisinya mungkin temen-temen Sobat Berkawan Pengen tau nih lebih simpelnya basicnya seperti apa sih Mau gak apa itu IoT dan AI? Makasih ya Mbak Novi sekali lagi Jadi IoT itu sendiri Mbak ya Sebuah teknologi yang dikembangkan Dimana memadukan sebuah perangkat elektronik ya Biasanya kita sebut itu Edge ya Kalau bagi dunia IoT itu disebut Edge Dimana Edge ini digunakan untuk mengambil data di sebuah lingkungan tertentu Kemungkinan data itu dikirimkan melalui internet Nah jadi sih simpelnya kayak gitu ya Internet of Things Oke jadi internet of things sebagai ekosistem besarnya gitu lah ya Iya bisa sebut seperti itu sih Oke di dalamnya ada AI, machine learning Kemudian ada terhubung dengan M2M ya Machine to machine ya bahasanya ya Oke gitu Nah gimana sih konsep IoT dan AI bisa ngebantu kehidupan sehari-hari kita nih Sebagai anak muda Ya contoh Kalau yang kita tahu kan Misalnya ya kalau makanan ya Aku kan suka dengan makanan nih Yang biasanya dulu aku harus ke warung Sekarang dengan handphone bisa beli makan Atau contoh lainnya mungkin ya Jadi konsep IoT dan AI itu sekarang bisa dipadukan ya Karena IoT itu kan sendiri adalah perangkat elektronik ya Yang dimana digunanya untuk mengambil data informasi Dan AI sendiri itu adalah sebuah sistem Dimana sistem ini memiliki kemampuan untuk mengolah data Terus mengambil sebuah keputusan Nah contoh simpelnya tuh kayak kita menggunakan aplikasi Contoh Gojek ya Iya Terus sama Grab Nah kita bisa disitu Pertama kan smartphone itu bisa disebut sebagai perangkat elektroniknya tuh Oke Nah disitu kan ada smartphone ya Smartphone itu sebagai perangkat device-nya atau edge-nya Nah disitu kan juga ada internet ya Betul Nah disitu apa yang diambil datanya Nah itu pemasanan disitu tuh Pemasanan dari misalkan kita mesin makanannya Nah itu data yang diambil disitu Terus kemudian dikirim tuh melalui internet Nah setelah di internet Nanti di cloud itu diolah tuh sama sistem Grab itu sendiri Sistem AI Pengambilan keputusan seperti apa dan bagaimana Dan hasil nanti outputnya kita bisa terima tuh Oke jadi secara garis besar AI ini memberikan kita data-data yang kita mau gitu ya Jadi AI ini tuh mengambil data tuh Dari smartphone Nah AI-nya itu adalah pengolahan data dari yang diambil Nah itu keputusannya tuh Mau mesin apa Seperti apa Mesin apa Nanti dikirim kemana Nah kayak gitu sistem AI-nya Tetap menentu keputusannya kita ya Iya bener Mau makan apa dikirim kemana Kita tetap manusianya gitu ya Oke Oke lalu untuk Tadi kan udah dibahas nih tentang cara kerja IoT ya teman-teman Dan juga AI Kemudian banyak yang bertanya nih Secanggih-canggihnya IoT dan AI Apa sih tantangan terbesarnya nih mas Atau Apa ya ya tantangan terbesarnya Kemudian plus minusnya mungkin Buat teman-teman kaulah muda nih Sobat bir kawan Kalau tantangan terbesar ya Di dunia IoT itu Pertama itu Pasti keamanan data ya Security system itu Di situ Perlu banget kita aware ya Sama sistem keamanan data Karena kan Pengambilan data Di semua itu kan Ratusan jutaan informasi itu kan Digrab ya Dalam sebuah teknologi IoT Lalu Connectivity ya Internet Itu juga perlu Internet yang cukup cepat gitu Untuk Pengiriman data dari sistem IoT ke sistem AI Nah terakhir itu dari Kenyamanan dari si user nih Itu juga perlu diperhatikan Dalam Dalam apa ya Dalam sebuah Deployment ya Apa sih Dalam pembuatan sebuah Sistem IoT gitu Oke Siap-siap Ngomongin keamanan data nih mas Pernah gak sih Ketemu klien Atau Teman Sejawat gitu ya Yang Bro gue kena Data gue kena nih Gara-gara IoT ini AI Pernah gak sih mas Pengalamannya Kalau pengalaman itu sih Belum pernah ya Cuma Biasanya Kalau Kalau Sistem Kamen data itu Lebih Sistem di Cloudnya itu Yang perlu Ditingkatin Tingkatin ini Kalau Sistem IoT sendiri sih Karena Menggunakan Microcontroller Biasanya itu Agak Lebih sedikit Tingkat Ininya Apa Kebocoran Datanya Biasanya itu Apa Di bagian Sistem Cloudingnya itu Yang perlu Bener-bener Ditingkatin Sistem Keamanan Datanya sih Oke berarti Lebih ke Sistem AI nya ya Ya Berarti Kalau untuk Dari sisi Usernya nih Kita ada Kiat-kiat Khusus gak sih Biar Kita tetap Bisa nikmatin Canggihnya IoT AI Tapi juga Tetap aman nih Om Mungkin dari sisi User kali ya Om Gimana sih Biasanya sih Pasti Memilih ya Produk yang Biasanya emang Sudah bener-bener Kelihatan bagus ya Terus sistem Platform yang digunakan Biasanya dari AWS tuh AWS tuh Sistem sekretnya itu Bagus banget sih Oh sekalian jualan ya Betul Jadi AWS ya teman-teman Sobat berkawan ya AWS berarti Apakah Hanya AWS aja Atau semua Kayaknya udah semua ya Ada hampir semuanya sih Cuma kan Lebih Iya karena kita juga Lebih apa ya Lebih friendly lah Berkakan lebih friendly Sama AWS Nanti boleh nih Kapan-kapan kita Ngomong Oke lanjut Oke Nah Kalau tadi kan kita Ngomongin tentang Konsep dasarnya gitu ya Tentang Gimana sih Keamanannya Kemudian Teman-teman sobat berkawan Pasti pingin tau nih Tentang Gimana sih IOT dan AI Diintegrasikan ke dalam Sebuah lingkup besar Salah satunya adalah Kota ya Atau smart city Yang rencananya kan Negara Oh bukan negara Ibu kota kita mau pindah kan Smart city Smart city Atau kalau kita Beli rumah Di suatu kompleks Pasti ada konsep Smart home ya Teman-teman kayak gitu Itu gimana mas Nah itu Pertama kita Pasti butuh SDM ya Oke Sumber daya manusia yang ngerti Sistem IT itu sendiri Terus gimana sih Memadukannya ya Pertama kita Pertama kita Perlu sebuah perangkat IOT itu ya Device-device yang diperlukan Misalnya contoh lah Kita itu Ingin membangun Sebuah Sistem Dimana Kota itu bisa Mengukur Perakiraan cuaca Di kota tersebut Sistem apa aja Yang perlu dibangun Disitu Dari IOT nya itu sendiri Sistem itu Harus mampu Untuk mengambil Data dari parameter Entah curah hujan Terus Tekan udara Dan segala macemnya Data itu diambil Digrab Kemudian dikirimkan oleh internet Ke sistem AI Nah sistem AI ini Nanti yang mengolah data itu tuh Untuk menganalisa Terus Apalagi mengolah datanya Kemudian memberikan Keputusan nih Keputusan ini Nanti yang dikasih ke user User ini nanti kan Dapat Keputusan dari sistem AI itu Nah Tersalah user nih Apakah bisa jadi Sebuah keputusan Dalam pengambilan Kebijakan dia kan Terutama untuk Misalkan kalau Smart City kan Pemangku Pemangku pejabatnya itu kan Misalnya wali kota Gubernur itu kan Bisa jadi Sebuah pertimbangan Buat dia tuh Gimana ke depannya nih Kira-kira Cuaca ini begini-begini Untuk masyarakat Kira-kira baiknya Seperti apa ya Mbak gitu sih Oke Kayaknya udah pernah pengalaman nih Implementasinya ya Pengalaman Sepertinya sih Sudah beberapa emang Oke Sekarang karena aku Di bidang FSI ya mas FSI kan tentu Ada bicara uang ya Keuangan gitu Mau nanya nih Apa sih Gimana Studi kasusnya Untuk di finance gitu Misalnya AI dan IoT Digunakan gitu Mungkin ada pernah pengalaman Pengalaman sebenarnya Belum Belum ya jujur aja Maksudnya dari Tim IoT Untuk Untuk di bagian finance itu Belum mungkin kayak Semacam Penambahan fitur Kayak Contoh misalkan kita Mau mengambil uang Di ATM ya Misalkan itu Kita biasanya kan Memasukkan Apa ATL Lalu mengikutkan ini Mungkin ada penambahan Disitu berupa Face recognition Jadi Selain parameter Selain memasukkan PIN itu Kita juga memverifikasi Apakah betul nih Yang mengambil Uang ini Apakah kita Atau orang lain Gitu loh Jadi ada Selain memasukkan PIN dan segala macem Itu juga ada Verifikasi muka kita Jadi bener-bener Syekur lah Syekur Dari sisi pengambilan Keuangan kita Bank apa itu mas Ya mungkin Bisa dipadukan Dengan berbagai macam Bank sih Oke Jadi sudah Pernah ini ya Tadi Sebelum podcast ini Mulai nih teman-teman Mas Tri Sempat cerita Tentang pengalamannya Untuk bidang retail Di Pondok Indah Mall Boleh sebut kah Boleh Boleh Karena aku suka Kesana juga ya Mas Tri Karena Kalau ngeliat Perkembangan Mall di Jakarta Kita kan sangat pesat ya Bahkan banyak mall baru nih Di daerah-daerah pinggiran juga Mungkin Kalau konsep Yang di mall ini kan Oke lah Kalau di finance Tadi kita udah bisa nangkep ya Kalau yang untuk Yang di mall Yang teman-teman Sobat berkawan Anak muda Suka ke mall Gimana tuh Si IoT nya ini Berjalan sama Nah ini Salah satu ini ya Use case yang Ada di Pondok Indah Mall itu Disitu penerapan Sistem people counting Oke People counting tuh apa Disitu Sistem ini Menghitung Jumlah dari pengunjung yang masuk Dan keluar Dari Salah satu pintu ya Bukan salah satu pintu sih Dari Berbagai pintu yang ada di Mall-mall tersebut Gunanya buat apa Nah ini Data ini nanti dikirimkan ke tim Tim marketing ya Mungkin bisa jadi marketing Atau tim pemangku Pejabat di mall itu Digunakan untuk tim marketing Dimana Ini jumlah Pengunjung nih di pintu ini Banyak nih Terus dengan jumlah banyak Mungkin bisa Bisa ini ya Bisa buat penawaran tau Kepada customer lain Untuk misalkan membuka Boot atau apa lah Seperti itu Pantes ya Kalau ke mall tuh Nggak PIM aja sih Maksudnya semua mall Ini kayaknya di pintu ini Lagi ramah Biasanya kan manual ya Betul Biasanya kan manual dari securitynya Menghitung jumlah masuk Keluarnya Biasanya kan Nah ini dengan sistem IUTDA itu bisa Secara otomatik ya Istilahnya Mengurangi gitu loh Mengurangi dari Penggunaan manual Dan juga secara itu Lebih efektif lah Karena bener-bener tau nih Karena kan Ya mohon maaf gitu Perhitungan manual itu Kan bisa jadi lebih Atau kurang Nah itu sih Wah bisa dipraktekin ya Di semua bidang ya Betul Bisa Wah keren banget nih AI sama IOT Oke Next questionnya Mas Bagaimana sih Kita dapat memastikan Penggunaan IOT Dan AI Secara etis Nah Ada tidak Kemungkinan Terjadinya resiko Dari penggunaan tersebut Yang harus kita atasi Punggol Nah ini Kalau etis itu kan Bicara etika ya Iya Atau nilai-nilai Yang biasanya Di Adopsi itu Dari User-user masing-masing sih Nah biasanya sih Ada tiga kriteria nih Yang biasanya dipakai itu Ada Pertama Kita harus Memastikan data Yang kita ambil itu Data aman gitu Maksudnya Aman bagi si user gitu loh Nggak Nggak dibobol sama orang gitu Terus Transparasi Jadi data ini Itu bener-bener nyata gitu Bukan data yang Ngawur lah Misalnya gitu Terus sama Rasa nyaman gitu Bagi user Perangkat ini Juga memastikan bahwa Apa yang kita buat IOT dan AI itu Nyaman gitu Buat si user gitu Nggak mengganggu dari Kinerja dari si user itu gitu User-friendly ya Iya User-friendly sih Oke Siap-siap Oke Nextnya Bagaimana sih mas Interoperabilitas Antara perangkat IOT Dapat ditingkatkan Dan apa sih mas Dampaknya terhadap Pengalaman si Pengguna Atau user Ini interoperabilitas itu Semacam apa ya Jadi Teknikal Pengambilan data gitu Pengambilan data dari Sistem IOT yang satu Dengan sistem IOT yang lainnya gitu Jadi kita nih Nggak perlu Mendeploy gitu Jadi biasanya kita kan Deploy dulu Atau mengembangkan Sebuah itu Perangkat IOT ya Untuk mengambil data Kalau ini enggak Jadi seperti kayak Saya ngambil dari Ini deh Perangkat IOT A Yang udah diciptain sama orang gitu Kita ambil aja datanya nih Gitu Kita ambil datanya Terus kita olah Terus buat si user gitu Jadi Si user ini bisa nerima data Tanpa perlu Mendeploy perangkat Perangkatnya itu Jadi tinggal ngambil datanya aja Dari orang gitu Itu kayak teknikal Teknikal pengambilan data Gitu sih Lebih ke situ sih Lebih ke teknis Iya lebih teknis Jadi panjang tuh Menjelasan Oke Kita nanti buka kelas lagi ya Teman-teman sobat berkawan ya Oke Pertanyaan terakhir nih Mas Tri Dan juga buat teman-teman Sobat berkawan ya Apa perkembangan terkini Dalam dunia IOT Dan AI Yang paling menarik Perhatiannya Mas Tri Kemudian bagaimana Mas Tri melihat Perkembangan ini Mempengaruhi masyarakat Di masa depan Ini menarik nih Saya sih Terakhir tuh Ngelihat ini ya Mungkin yang Kacamata dipakai sama Jeremy Polim Itu kamera Ryben X Meta AI Itu kameranya Kamera apa ya Kalau secara teknologi tuh Kecil dan Mampu untuk Menjalankan berbagai macam Fitur gitu ya kan Oke Pertama dia bisa ngerekam Ya kan Bener gak Iya Kemarin tadi baca-baca gitu Apa sih fiturnya Itu bisa ngerekam Ya kan Bisa ngerekam video Untuk mungkin bagi yang Vlogger ya Iya bagi vlogger Bagi youtuber itu Pasti itu Bermanfaat banget gitu loh Pertama untuk ngerekam video Itu kameranya juga 12 megapiksel Lumayan lah ya Lumayan bagus kan Terus Memori untuk Penyimpan data Sampai 32GB Dan segala macem Lalu bisa juga Koneksi langsung ke Instagram Karena kan X Meta Keluarannya X Meta itu Instagram dan Facebook Itu Bener-bener Menarik sih Menurut saya Teknologinya ya Secara itu Oke Jadi mungkin Sangat menarik sekali ya Teman-teman Sobat Bekrawan ya Tentang AI dan IoT Dan mungkin Sebenernya masih banyak pertanyaan Mungkin ya dari Teman-teman Sobat Bekawan Dari aku juga Sebenernya pengen banget Banyak ini tanyain gitu Cuman karena Durasi nih mas ya Dan mungkin Satu Pesan-pesan Buat teman-teman Sobat Bekawan di rumah Biar bisa Makin menguasai ya Tentang AI dan IoT ini Gimana sih Supaya Apa ya Karena kan banyak anak muda ya Sekarang ya Sikap bijaksananya Dengan IoT dan AI ini Seperti apa sih mas Mungkin Pesan-pesan Pesan-pesannya Pertama Kita ini Mungkin Lebih ini ya Lebih IoT itu kan Sebuah perak elektronik Jadi kita mesti Meningkatkan lah Ke knowledge Oke Terutama di bidang Sistem Apa IoT dan AI lah Terus juga Kita juga Berharap Apa Konektif Apa ya Internet di Indonesia itu makin Oh iya Cepat lah ya Karena Itu bener-bener Pengaruh banget sih Terutama di Itu ya Di IoT ya Karena dia bener-bener Apanya Corenya itu kan internet Kita juga Lebih bijak lah Untuk Dalam apa ya Pengambilan data Segala macemnya Untuk IoT sih gitu Oke Tentunya internet Harus lancar ya Mas Karena Karena corenya IoT itu kan Internet of things sih Internet banget Internet segala gitu ya Iya segala internet Bener Oke Oke mas Tri Jadi setelah Tadi kita Ngobrol-ngobrol nih Panjang kali lebar Tentang IoT Dan AI Mungkin aku Boleh sedikit Kasih kesimpulan ya Buat teman-teman Sobat Berkawan Dan mungkin Kesimpulan yang bisa kita Ambil dari AI dan IoT Ini adalah Bahwa Teknologi AI dan IoT Sangat Membantu Kehidupan kita Sehari-hari ya Betul ya Baik dari Makan Kemudian Transportasi Kemudian Hiburan Kemudian Belanja Dan segala macamnya Itu sangat ngebantu kita Dan tentunya Dengan teknologi Yang secanggih itu Kita sebagai Anak muda ya Sebagai keolah muda Yang berkembang pesat Di jaman teknologi Sekarang ini Harus bijaksana ya Mas ya Bijaksana Dan juga tetap harus Open minded ya Tentang teknologi Karena teknologi AI dan IoT Tidak hanya untuk Hari ini aja ya Tapi untuk Berkelanjutan gitu Dan Kalau ngomongin Konsep AI ini kan Juga sangat luas ya Mas ya Jadi kita Sebagai Sobat berkawan Mungkin yang lagi Di jalan Atau lagi di rumah Pingin tahu nih Tentang Apa sih AI Atau Butuh informasi Lebih dalam ya Tentang AI dan Machine learning Ataupun IoT Nanti bisa nih Boleh teman-teman Hubungin Email di bawah ini ya Di bawah kita ya Mas ya Di bawah ini Nanti bisa dibantu Sama teman-teman Teknikal kita ya Nanti Misalnya Oh saya mau tahu nih Tentang AI itu apa Gimana sih Saya mau belanja nih Buat perusahaan saya Misalnya Boleh banget teman-teman Silahkan ya Sobat berkawan Terbuka pertanyaan apapun Tentang AI dan IoT Oke Kalau gitu Untuk sementara ini Kita sudah Episode di Tech Talk Berkawan Podcast Tentang AI dan IoT Jangan lupa Share Comment Comment Subscribe And Like ya Oke Kalau gitu Sampai ketemu lagi Dadah Sub indo by broth3rmax